video ini bisa jadi sangat penting ya terutama untuk anda yang saat ini tuh ingin sekali memiliki khudan ya karena jika anda itu salah memilih khudan maka anda itu pasti akan kerepotan dan bisa saja menyesal kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga nah kembali lagi bersama saya Abah Romtoni dan pada video kali ini saya itu akan menjawab pertanyaan yang sering seringkali ditanyakan oleh klien saya yaitu khudan apa yang bagus bah atau khudan apa yang cocok dengan diri saya bah dan semacamnya Nah saya ada beberapa saran ya sebenarnya itu yang bisa menjadi masukkan anda ya dalam memilih khudan Nah untuk yang pertama yang sangat saya sarankan ya itu adalah anda harus memilih khudan dari gulungan kutih ya tentu saja anda itu sudah tahu ya untuk alasannya Hai ya karena khudan kutih ini itu adalah khudan yang aman ya untuk mendampingi ya manusia ya selain itu pula sifatnya itu yang patuh dan setia disini itu akan berbeda ya dengan khudan dari gulungan hitam ya walaupun memang kebanyakan khudan dari gulungan hitam itu bisa menjanjikan hal-hal yang diluar nawar namun ya banyak resikonya tadi ya jadi amannya itu pilih khudan yang dari gulungan putih lalu yang kedua itu adalah fahami kemampuan anda dulu dalam memperoleh khudan sendiri ya memperoleh khudan sendiri itu memang banyak caranya ada yang dari amalan-amalan khusus lalu dengan anda itu memahir sarana amalan spiritual yang berkhodan atau melakukan penarikan goib dan juga bisa melalui warisan nah disini fahami kemampuan anda dulu sekiranya anda itu mampu ya mampu yang mana nah jika anda itu merasa mampu dalam melakukan lagu dirakat ya amalan berkhodan maka lakukanlah itu bagus atau jika mungkin anda itu punya uang ya untuk memahir yaitu juga bisa ya malah dengan anda itu memahir itu bisa menyesuaikan ya tuah yang anda inginkan misalkan anda itu ingin fokus dalam meningkatkan aura pengasihan dan aura kewibawaan anda nah maka anda itu bisa memahir benda bertuah yang berkhodan dengan energi tuah pengasihan dan kewibawaan lalu yang ketiga itu adalah masalah perawatan ada beberapa hodam ya khususnya dari golongan putih itu memang cenderung minim meminta perawatan yang kebanyakan hanya dari golongan hodam yang memiliki wadah seperti wadah batu mustika terus kemudian apa namanya keris ataupun pusaka atau benda bertuah yang lainnya nah untuk hodam yang memiliki wadah ini itu biasanya hanya perlu dirawat ya dengan menggunakan minyak mistik khusus untuk perawatan nah itu namun berbeda halnya dengan hodam dari golongan hitam nah hodam dari golongan hitam itu kebanyakan pasti akan meminta lebih dari minyak mistik nah itu biasanya harus ada sesajen ya uberampe khusus ya sesuai dengan permintaan hodam tersebut nah lalu untuk tips yang keempat itu adalah anda harus bisa bersikap baik harus bisa bersikap baik ya karena anda yang memiliki hodam putih itu harus bisa untuk selalu bersikap dan bersifat baik ya karena ketika anda itu melanceng dari kebaikan ya maka hodam putih yang mengikuti anda ini itu bisa saja meninggalkan anda dan tips untuk yang kelima itu adalah fahami kebutuhan anda terlebih dahulu nah maksudnya itu adalah untuk apa anda kok ingin memiliki hodam apakah memang butuh untuk kehidupan hajat anda atau hanya untuk main-main atau penasaran saja ya karena dunia spiritual itu ya bukan main-main saudara ku jadi pahami dulu ya kebutuhan anda apa-apa jika penasaran maka tidak usah nah saya rasa ya cukup jelas nih untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk anda semua lalu jangan lupa anda untuk subscribe channel abah ramdhani ini karena masih banyak sekali video menarik yang saya lalu jangan lupa untuk anda lewatkan nah saya barom duni pamit undur diri wallahul maafiq ilah pamit tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim selamat menikmati